Cara-cara membuat pakaian ialah Yang pertama, mengukur badan Yang kedua, menggambar pola atau mengubah model Yang ketiga, menggunting atau memotong Yang keempat, menjahit Terus, ukuran yang diperlukan Yang pertama, lingkar badan dan besar badan Yang disingkat liba Terus, yang kedua, panjang Libah, lingkar badan Terus, ingat-ingat badan Terus, panjang Terus, panjang punggung Disingkat papu Benar, panjang punggung Oke, terus Lebar punggung Disingkat lepu ya Lebar punggung Terus, panjang muka Panjang muka Panjang muka Terus, lebar muka Muka disini artinya Muka bagian badan Bagian depan Muka itu badan bagian depan Badan bagian depan Kalau punggung kan Badan bagian belakang Oke, badan bagian depan Ya, perut Dada Kayak gitu Terus Terus, lebar muka Lemu Lebar muka gitu ya Terus, panjang bahu Panjang bahu Disingkat pa BH Panjang bahu Panjang bahu Terus, panjang sisi Disingkat pa SS Oke, terus Tinggi dada Disingkat tidak Terus, tinggi panggul Disingkat tipa Terus, panjang rok Disingkat parok Eh, lingkar Minggang ya Lingkar pinggang Disingkat lipi Lingkar panggul Disingkat lipang Nah, setiap lingkar ini Cara mengukurnya Nanti ada penambahan-penambahan Tertentu Misalnya pertama apa, Mel? Oke, penambahan tertentu ya Yang pertama, liba Mengukur Liba apa? Liba lingkar Eh, salah-salah Lingkar badan Betul Lingkar badan Itu mengukur badan yang terbesar Diukur agak longgar Ditambah empat jari Apa ini? Empat jari nih Empat jari kayak gini Nah, caranya misalnya Ini harus ada modelnya sih Jadi ini Kita mau kurungan bajunya Muterin badan kita seberapa Terus ditambah Empat jari kayak gini Gitu Empat jari disini gini Terus dihitung Muterin badan Tangannya diangkat ke kanan kiri Coba, nah gitu Gini Terus di Ini Ininya muter Berarti muternya gini ya Ya, betul Dari belakang Coba Terus tambahin Gini empat disini Gitu kayak gini Ya, empatnya di tengah-tengah nih Empatnya di tengah-tengah Oke Nanti dapat berapa Berapa cm Terus ditulis tuh Disini Berapa gitu Terus ditulis tuh yang kedua apa? Papu Papu Mengukur dari tulang leher belakang Papu dia dulu apa panjang? Oh ya, papu Panjang punggung Panjang punggung itu mengukur Dari tulang leher belakang Sampai ke atas pinggang Bagian belakang Nah, ini kamu tau di belakang itu Kita di belakang leher kamu Ini Itu ada tulang yang menonjol Cari titik Terus habis itu Dari situ Kamu Apa Ukur sampai ke pinggang tadi loh Pinggang yang diinginkan dia Berarti sampai lip Eh, sebelum liping Iya Bukan sebelum ini Batas pinggang Iya gitu Udah ketemu Lanjut Atau Ada badan manusia disini ya Biar lebih gampang Terus Terus Pamu Mengukur di Ini apa dulu Biar cepat pintar Panjang muka Panjang muka Muka itu Badan bagian depan Panjang muka Itu kebalikannya Pak Pumel Jadi kalau tadi tuh Tulang yang menonjol Di belakang leher Kalau yang ini Pamu itu ini Kamu di leher Ada kepala yang cekung Cek Nah Ini nih Di selangkangan Di sini Oh ini Ini nih ada Ditekan Kan Itu Sampai ke pinggang Nah Mau seberapa tadi Oke Terus Terus Lemu ya Lemu ya Lebar Lebar muka Betul Mengukur dari Ke Kerung Kerung itu kayak Ini Mel Nih Ini Coba di Agak dibuka Nih Nih lihat Ini kan disini Ini kerung namanya Lengkung Ini kerung namanya Oh lengkung yang Lengkung ketiak Kerung namanya Nah itu Dari kanan Kekiri Mel Berarti dari sini Kesini Betul Itu namanya lebar Ya paham Lebar Muka ya Depan Karena depan Lemu Gitu Paham Terus Lepu Lebar Pumbung Sama Kebalikannya Mel Kalau ini Berarti dari ini Mel Sisi yang paling Luar ini Nih Sudah jahitan belakang kan Nih Nih Sini dari kanan Kekiri sana Biasanya katanya Kalau Buat seragam sekolah Itu agak ditambahin Berapa dosen Tipe Berapa Gitu Berarti Misalkan Ngetungnya di sini Betul Itu lepuh Terus Pabih Panjang Bahu Bahu itu ini Mel Bahu itu ini Berarti Ini Ambil dari Apa Lahermu Bahu Bahu Leher Pol Ini Ke Sisi ini Sini Ke Belahan Ketiak Ini Sini Namanya Lebar Oke Lanjut Panjang 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 Sisi Sisi badan Mel Tangannya diangkat Terus ketiakmu dimana Ketiak disini Misal Kasih Dua set Diturunkan Dua senti Ditung dari sini Sampai pinggang Pinggangmu mau dimana nih Nih Bisa disini Oke Terus Lanjut Panjang Panjang Dada Salah T T D T Tinggi T T T Tinggi Dada T Dada Tinggi Dada Mel Dada tuh mana Kan ini ada payudaranya Tinggi Dada Jadi Maaf ya Tinggi puncak payudara Misal kayak gini Mana nih Ujung gini Pegangin sendiri Ke Gini Ke bawahnya gini Kayak gini Oh ke bawahnya Ke pinggang Oke Oke Katamu Terus apalagi Pipa Tinggi Panggul Pa itu panggul Dari pinggang Mel Kebalikannya Gini Tadi kan puncak paling menonjol Dari arah depan Payudara Sekarang paling menonjol Dari pantat belakang Ke pinggang kamu Bisa Jadi garis miring Garis miring gini Tadi kan gini Gini Sekarang yang belakang Panggul Paling menonjol Kearahin ke depan pinggang Ke atas Ke pinggang Ke pinggang Jadi sisi miring kan Ya udah Terus Terus berapa lagi Parok Panjang rok Panjang rok Sama kayak tadi yang depan Mel Apa panjang rok Panjang rok Berarti dari pinggang Ke Yang mau Yang mau Yang berapa Seberapa ke bawahnya Terus Terus Lipi Lingkar pinggang ya Oke Gimana tuh Mel Lingkar pinggang Tadi Benar Mengukur pinggang Yang terdekat Pinggang Mel Mana pinggang Amel Ini Sudah Diukur aja muter Oh berarti langsung Kayak gini Yang diinginkan Mau kayak gimana Mau turun pinggang Celana Bajunya Apa Atau Kan ada orang yang Sukanya di bawah pinggang Kurang satu nih Lipa apa Lingkar Pantat Pantat yang paling Panggul Sorry Panggul itu Apa namanya Dari Paha yang paling Eh paha Pantat yang paling Apa Mendajol Terus diuterin ke depan Oke Melingkar Udah Itu aja Mel Gampang kan Levelin Kodenya dulu Habis itu Nanti tinggal Kita Selanjutnya Habis ini adalah Mengukur Desain kayak gitu Mengukur pola Deng Di koran Kayak gitu Oke 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 Pertama Adalah Apa ini Lengkar Penambahan Penambahan Enggak terlalu Lengkar Terlalu longgar ya 80 Insya Allah Enggak ya 80 Ini tadi lingkar pinggang ya Ini Minggangnya 80 Terus Abis lingkar pinggang Lingkar panggul Lingkar panggulnya itu Dukung yang paling Menonjol Tangan satu masuk Tangan satu masuk Tangan satunya masuk Tangan satunya masuk Satu aja Satu Lengkar Lingkar Panggul Lingkar Panggul Ini lingkar Pinggang Oh ini Ini Jadi Lipa Iya Terus Abis lingkar Pinggang Tinggi panggul Tinggi panggul itu Dari lingkar pinggang Ke Lingkar Panggul Dari sini Ke Sini Paling menonjol Mbak 19 19 19 19 Saya mok banget ya Sya Allah Tinggi panggul Tinggi panggul Terus panjang Rok Panjang Rok Panjang Dari Tinggang Sesuai Selera Pengenannya mau Panjangnya 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 Dulu berapa Mbak Di bawah lutut Di bawah lutut ya Iya Lima 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 Pendeknya Panjangnya Di bawah matah kaki Iya 90 90 Pas 91 aja 91 Pak Iya Oke tadi Panjang roknya 91 ya Mbak Oke sip Udah Terus Yang itu Atasannya Atasannya itu Tadi ini Mbak Menter Badan Libet 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 Jadi Badan Yang Badan Sini Ditambah Empat Empat Ditambah Empat Jari Oke itu mel angka-angkanya digenapkan biar mudah nanti oke ini tadi lebar lingkar badan terus panjang punggung panjang paling menonjol sampai pinggang panjang kunggung ya panjang muka panjang muka leher paling cekung Mel tadi kalau tingkat ditekan itu bisa meninggal jangan kenceng-kenceng iya iya sampai ke lingkar pinggang pinggangnya ini ya tadi tiga-tiga tiga-tiga ya tadi leh mana itu panjang muka panjang muka kamu ya lebar sekarang lebar muka ya lebar muka itu dari sini turun berapa sih turun dua lima senti dari cekung belakang ini gimana Beb depan lima belakang tujuh semangat iya dong karena aku baru belajar masya Allah minta banget lipatan ketia itu Mel cerung eh kerung apa cerung mbak kerung lengan lebar punggung sama kayak gitu tapi turunnya tujuh senti dari ini tulang yang lojolat iya dari kerungan rungan kerungan oh iya kurang pada kurang pada dikenapkan 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 ingat poin-poin yang tidak tertulis Mel misalnya dikenapkan panjang bahu penambahan berapa panjang bahu itu dari leher paling bawah ini leher paling bawah leher paling bawah ke samping sini sampai yang terawangan atas terawangan atas terawangan atas 12 12 12 12 12 tadi panjang bahu panjang sisi panjang sisi itu dari bawah ketiak 2 cm diangkat lihatin sini ya sampai ke lingkar binggang 18 Mel kenapa ya Mel harus diturunkan 2 cm kenapa Ayo biar longgar dong pintar pertanyaannya Mbak Amel kok yang jawab biasanya biasanya pakai penggarin kamu yang dapat poin plus ya kurang apa tinggi dada ayo Amel tadi puncak Mel puncak payudara ke pinggang jangan jungkruk Mel biasa aja tinggi dada ya 18 oke bukan dari sini ke sini ya oh iya tinggi ke bawah jangan tinggi SS dan ini salah sisi bukan susu kamu yang ingatnya ini kan tinggi tinggi panggul tinggi panggul udah ya kayak rok kaki kayak rok yang tadi udah oke ini finish Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh disini bye terima kasih